Inilah keluhan warga di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari menggelar Jumat Curhat di depan kampus Universitas Halu Oleo, UHO, Kendari, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk mendengarkan keluhan demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut K. Polresta Kendari, Kombes Pol Aris Tri Yunarko, K. Satreskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi, KBO Satreskoba Polresta Kendari, Ibda Asrudin, K. Polsek Poasia, AKP Jumiran, dan Unit Intel Polsek Poasia, Aibtu Darwis Larema ST, Pemerintah Kecamatan Kambu, Lurah dan RTRW. Ada pun keluhan yang disampaikan warga yakni aksi anarkisme hingga premanisme yang masih sering terjadi di depan kampus UHO Kendari. Mereka juga mengeluhkan penganiayaan, pencurian, perusahaan, aksi mabuk-mabukan oleh kelompok pemuda hingga narkoba. Karena aksi-aksi tersebut, mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim di depan kampus UHO Kendari. Selain itu, warga juga meminta agar Polresta Kendari menambah personel yang ditugaskan untuk berjaga-jaga depan kampus UHO. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris meminta kepada warga untuk bekerja sama dalam usaha penindakan aksi premanisme tersebut. Untuk penindakan premanisme yang sering terjadi agar warga yang mendapatkan atau mengetahui segera melaporkan kepada petugas, katanya. Lanjut Aris, pengawasan pesta miras, narkoba, pencurian, dan rumah-rumah kos yang digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan menjadi tugas bersama. Ia juga mengungkapkan untuk lebih menjamin keamanan dan kenyamanan warga di depan kampus UHO Kendari, pihaknya akan menambah personelnya. Insya Allah selesai pilkada 2024, kita akan tambah personel depan kampus UHO dan personel di setiap polsek, pungkasnya. Ini akan kita tindaklanjuti, intinya kita butuh masukan. Kemudian kita butuh informasi dari masyarakat, karena dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, ya insya Allah, situasi kapitmas yang terkait yang disampaikan oleh warga tadi, bisa kami tindaklanjuti. Kalau penambahan personel tadi yang diinginkan warga seperti apa? Ini akan bertahap, kita juga ada personel yang baru, nanti kalau setelah pilkada, kita akan ditambah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!